Pemirsa cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, di Makassar, Sulawesi Selatan. Hujan lebat ini membuat banjir tidak kunjung surut. Sementara di Majene, Sulawesi Parat, angin kencang membuat kapal gagal persandar. Cuaca buruk selama beberapa hari terakhir terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di Makassar, Sulawesi Selatan, banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah ini. Ketinggian banjir bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter, hingga membuat akses jalan tidak bisa dilalui. Untuk membantu warga, petugas menurunkan perahu karet untuk mengangkut warga beraktifitas. Cuaca buruk juga terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Curah hujan tinggi menyebabkan tanah longsor hingga menutup akses jalan Poros Malino. Tiga orang tewas akibat tertimpa longsor, sementara petugas menurunkan alat berat untuk mengevakuasi material longsor yang menutup jalan raya. Selain longsor, sejumlah jalan ambles juga terjadi di Poros and Rekang, Toraja. Bahkan beberapa di antaranya membuat separuh badan jalan miring hingga tak bisa dilalui kendaraan. Banyaknya jalan berlubang juga membuat kendaraan yang melintasi jalur ini mengalami kecelakaan. Akibatnya sejumlah mobil baik yang menuju ke Toraja maupun ke Makassar terjebak. Sebuah kapal gagal bersandar di sebuah dermaga di Kabupaten Majene, Sulawesi Barang. Angin kencang dan gelombang yang tinggi membuat warga berjibaku menarik kapal ke pinggir dermaga. Cuaca buruk yang melanda sejak hari Jumat lalu membuat kapal gagal bersandar dan ratusan rumah di pesisir diterjang gelombang dengan ketinggian 3 hingga 4 meter. Gelombang dasyat juga menerjang kawasan pesisir Pasar Wameo, kota bau-bau Sulawesi Tenggara. Hal itu membuat puluhan warung dan rumah warga di pesisir pantai Porak-Poranda. Petugas dibantu warga turun ke lapangan untuk membersihkan puing-puing bangunan. Angin kencang dan cuaca buruk melanda wilayah ini sejak hari Sabtu lalu. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai cuaca buruk yang berpotensi menjadi ekstrim saat periode Natal dan juga Tahun Baru. Empat fenomena diprediksi akan terjadi secara bersamaan dengan masuknya puncak musim hujan. Dan untuk lebih detail lagi pemirsa, sudah bergabung bersama kami sore ini Gus Wanto, Deputi Bidang Meteorologi dari BMKG. Selamat sore Pak. Suaranya juga terdengar ya, maaf. Selamat sore Pak Gus Wanto, sekarang sudah jelas suara saya Pak. Halo? Pak Gus Wanto? Selamat sore Pak Gus Wanto, suara saya sudah cukup jelas Pak? Sudah, tadi itu mute Anggi. Baik, Pak Gus Wanto disini ada peringatan dari BMKG ini terkait dengan potensi cuaca ekstrim. Kalau dilihat saat ini memang dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri informasi dari rekan kami, hingga saat ini belum ada penerbangan yang dibatalkan. Kalau menurut Pak Gus Wanto sendiri cukup membahayakan atau masih termasuk aman Pak? Baik, Anggi. Jadi kalau melihat daripada untuk penerbangan ya, informasi cuaca yang diperoleh untuk awan kumulonimbus, itu sepertinya masih bisa aman. Artinya begini, di dalam pertumbuhan awan kumulonimbus sendiri itu masih yang perlu diwaspadai, yaitu di atas udara wilayah Samudera India, Sumatera Utara, Mengkulu, Selat Sunda, Laut Jawa, Tanten, Jawa Tengah, dan DIY, serta Bali, Nusa Tenggara. Namun kan ini sifatnya tidak permanen ya. Jadi dia itu ada waktunya. Sehingga maskapai airline kan terhubung dengan informasi BMKG. Jadi setiap penerbangan airline yang akan melakukan penerbangan selalu memanfaatkan informasi cuaca take-off land landing dan flight document. Nah, di sana bisa memilih jendela-jendela waktu yang sesuai dengan penerbangannya. Dan perlu diketahui, yang paling berbahaya tidak bisa membuat pesawat mendarat atau berangkat itu adalah visibility-nya. Yaitu jarak pandang daripada sang pilot melihat ke depan. Kalau hujan kemudian lainnya itu masih bisa dilakukan untuk penerbangan. Kira-kira demikian. Karena sepertinya ini seperti siklus tahunan begitu Pak, di mana beberapa kali kita sering mendapati adanya something happen lah ya. Dan sementara saat ini dengan liburan Natal dan juga tahun baru, begitu banyak sekali masyarakat kita yang melakukan penerbangan dan juga berlayar. Dan kalau dari Pak Guswanto sendiri, apakah sudah pernah ada peringatan dini terhadap maskapai begitu? Baik. Peringatan dini ini sudah kita keluarkan dua kali. Yang pertama yaitu tanggal 20. Dengan mengeluarkan press release oleh Kepala Badan BMKG. Dengan mengundang seluruh wartawan tanggal 20. Kemudian tanggal 21 kita mengundang kembali seluruh stakeholder hampir seluruh Indonesia. Termasuk adalah stakeholder yang di bandara. Untuk memberitahukan bahwa ada empat faktor yang menyebabkan cuaca ekstrim. Yaitu peningkatan monsoon yang dari monsoon barat ya. Ini cukup intens. Kemudian yang kedua yaitu aktifnya atau intensifnya seruakan dingin dari Asia. Yang dari Tibet. Kemudian adanya indikasi pembunuhkan pusat tekanan rendah di sekitar wilayah perairan Indonesia. Dan yang terakhir ada beberapa fenomena yang sifatnya mingguan ataupun bulanan. Seperti NGO, Equatorial Crosby dan lain sebagainya. Dan ini sudah kita informasikan juga secara berkala. Baik itu peringatan dini 10 harian, peringatan dini 3 harian, harian dan no casting. Dan sudah ada peringatan dini juga nggak Pak terhadap sejumlah daerah? Karena ada beberapa dari wilayah-wilayah tertentu yang banjir. Kemudian tadi juga ada informasi dari rekan kami. Di mana wisatawan juga stuck begitu di Kepulauan Kalimun Jawa. Ini BMKG melihatnya seperti apa ini Pak? Jadi pada tanggal 21 itu sudah kita informasikan kepada Sulawesi Selatan. Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan itu kita undang gubernurnya pada waktu tanggal 20 yang lalu. Kita undang melakukan press release. Kemudian kita lihat untuk rapat koordinasi bagaimana kondisi cuaca sampai sepuluh depan. Termasuk beberapa BBBD-BBBD di TKP maupun provinsi. Itu juga kita informasikan. Namun memang kembali lagi, ini adalah alam yang cukup, artinya tidak bisa dibendung begitu saja. Paling tidak kita memitigasi bisanya. Yaitu kita yang harus menyesuaikan. Karena alam itu tidak akan mengatur, menyesuaikan kebutuhan manusia. Jadi maka manusia yang harus menyesuaikan kebutuhan alam tersebut. Termasuk informasi, ada tiga fenomena yang harus diwaspadai. Yaitu hujan lebat sampai dengan ekstrim. Kemudian yang kedua adalah angin kencang dengan kecepatan 45 km per jam atau sekitar 22 knot. Kemudian ada lagi yaitu tentang banjir rob. Demikian juga dengan banjir rob ini. Banjir rob ini juga kita informasikan. Ada beberapa wilayah yang tidak sama terjadinya banjir rob. Tetapi terjadi sejak tanggal 20 sampai tanggal 31. Hanya waktunya saja yang berbeda. Mulai dari Jakarta itu tanggal 20 sampai 27. Itu pesisir utara DKI Jakarta perlu diperhatikan. Sebenarnya ini akan berpotensi terjadi banjir besar atau cuaca buruk atau bencana nggak, Pak? Kalau dilihat sebenarnya ini kan cuaca ekstrim. Yang saya sebutkan tadi ada tiga. Nah biasanya cuaca ekstrim itu apabila lingkungan yang terjadi itu tidak bisa berpadu, tidak bisa menyusahkan diri, biasanya akan muncul bencana hidrometeorologi. Seperti banjir, kemudian tanah longsor, kemudian pohon tumbang, kemudian juga tanggul pantai yang rusak dan lain sebagainya. Berarti bisa dibilang dari sekarang ini masyarakat harus mulai waspada di mana jika tempat tinggalnya atau wilayahnya ini sangat potensi banjir dan tadi ada pohon tumbang harus segera mencari tempat pengungsian begitu? Betul. Jadi usaha mitigasi yang sesungguhnya adalah masyarakat itu mengetahui lingkungan tempat tinggalnya seperti apa. Yang kedua, bagaimana cuaca ekstrim itu akan melanda di daerahnya. Dengan adanya gabungan dua itu, insya Allah masyarakat bisa mencari jalan keluar untuk terhindar dari bencana cuaca ekstrim. Baik, kalau tadi kita sudah sempat menanyakan penerbangan Bandara Soekarno-Hatta, kemudian juga masyarakat yang harus mulai aware begitu, kalau dari otoritas pelabuhan sendiri seperti apa Pak? Karena tadi kan Pak Guswanto juga menyampaikan ini angin kencang dan hujan lebat lain sebagainya, sehingga masih banyak juga teman-teman mungkin yang melakukan berlayar gitu di saat-saat momen libur Nataru ini. Kalau Pak Guswanto melihatnya ini perlu diantisipasi juga nggak sih Pak? Betul, perlu diantisipasi. Jadi kami BMKG sudah melakukan kerjasama dengan KSOP, ada namanya DPTS, kita informasi ada di sana. Kalau dengan BPTD, penyebrangan, ya pada pengelola transportasi daerah, ada namanya LPS, ya Local Port Services. Di sana informasi kita, kita informasikan. Jadi semua yang terjadi, misalkan ada tinggi gelombang dan arus laut, itu harus diikuti. Kita juga memasang beberapa high prevention radar atau radar malitim di Selat Sunda, Ketapang Gilimano, Lembar, kemudian ada di Labuan Bajo. Sehingga itu memudahkan untuk memonitor bagi stakeholder di pelabuhan, apakah saat ini gelombangnya tinggi dan yang terpenting adalah para penyebrang atau stakeholder operator kapal itu mematuhi aturan yang telah disampaikan oleh KSOP maupun BPTD. Sehingga tidak memaksakan untuk melakukan penyebrangan. Seperti pada waktu di Jawa Tengah yang Jepara, ini kan juga tergampar di sana. Karena gelombangnya belum memungkinkan, jadi harusnya mereka tetap patuh tinggal di Karimun Jawa dulu. Nanti akan datang kapal, pasti diusahakan oleh pemerintah, kelimutu ataupun apa, akan datang ke sana untuk mengevakuasi. Yang penting mematuhi terlebih dahulu untuk selamat. Betul. Itu adalah yang diutama. Ya, betul. Dan tadi berbicara mengenai bantuan evakuasi yang akan dilakukan kepada teman-teman di Karimun Jawa. Ini kan informasinya besok pagi nih Pak, rencananya. Kalau dari BMKG sendiri yang melihat cuaca untuk besok pagi sendiri ini termasuk aman nggak Pak? Untuk menjemput atau justru untuk mengantarkan logistik kepada teman-teman yang saat ini masih stuck di sana. Jadi kalau kita prediksi gelombang di sekitar Karimun Jawa yaitu 2,5 sampai 4 meter. Untuk kapal sekelas kelimutu saya rasa tidak ada masalah. Masih aman ya. Yang penting kapalnya, Grosstone-nya itu tidak kapal yang biasa seperti kapal yang ini. Saya percaya pasti sudah disesuaikan dengan adanya gelombang yang terjadi. Kalau selama ini Pak, ketika memberikan peringatan begitu, baik ke sejumlah daerah ataupun ke pelabuhan maupun ke Bandara Soekarno-Hatta, responnya apakah cukup kooperatif atau memang masih terbuka untuk melihat situasi yang ada di depan mata Pak? Kalau saya melihat beberapa kali koordinasi, sinergi, sudah sangat kooperatif dan sudah sangat baik. Namun perlu ditingkatkan karena apa? Masih ada sedikit-sedikit celah yang harus kita tutup. Artinya perlu kita tingkatkan. Jadi bukan tidak kooperatif, tidak. Semua buktinya penerbangan itu tidak akan melakukan penerbangan take-off dan landing apabila visibility tidak akan memenuhi. Dari BMKG misalkan dinyatakan close, hanya misalkan 500 meter. Maka dia tidak akan terbang. Demikian juga diharapannya untuk penyeberangan dan lain sebagainya. Hanya perlu ditingkatkan dan penduduk masyarakat itu juga memahami dengan baik. Sehingga dampaknya kan seperti berantai. Jangan sampai nanti maskapai airline menunda, maka penumpang akan tersinggung. Pasti kenapa delay, kenapa lain-lain. Tapi kalau itu diinformasikan dengan baik karena cuaca buruk, tentunya akan saling memahami. Baik. Yang terakhir, Pak Guswanto. Kalau dilihat semangat atau antusias masyarakat yang ingin berlibur dan juga ingin terbang ke beberapa wilayah, ini kan cukup tinggi. Kalau himbawan dari Pak Guswanto sendiri, kira-kira Pak, apakah masyarakat masih diizinkan untuk melawan penerbangan? Atau sebenarnya ada saran apa, Pak, untuk mereka yang masih ingin memanfaatkan libur Nataru? Silakan, Pak Guswanto. Baik. Kalau saran saya untuk liburan itu tetap, namun disesuaikan dengan kebutuhan. Maksudnya, kalau tidak memang betul-betul berlibur, sebaiknya barangkali di rumah lebih baik. Tapi kalau memang ada keperluan ibadah dan lain sebagainya, silakan. Karena itu salah satu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rohani. Yang kedua, apabila melakukan libur, tolong dilihat informasi cuaca. Misalkan saya mau berlibur di pantai, maka pantai tersebut posisinya dalam gelombang tinggi atau tidak. Itu yang dipilih. Kalau saya mau berlibur di pegunungan ataupun di tempat-tempat yang tinggi, maka saya harus memperhatikan bahwa di sana terjadi hujan lebat atau tidak. Bagaimana infrastrukturnya di sana cukup atau tidak. Jadi, padukan antara keinginan berlibur dengan informasi cuaca. Karena saat ini adalah musim cuaca buruk. Kemudian yang ketiga, kalau kita menggunakan transportasi anggota penyeberangan, maka perlu meningkatkan kewaspadaan sebagai salah satu adaptasi dan mitigasi kondisi tersebut. Termasuk, barangkali nanti bisa melihat website BMKG, informasi-informasi perubahan itu, bisa melalui call center 196, bisa melalui YouTube, dan lain sebagainya. Termasuk, jangan segan-segan untuk bertanya kepada stakeholder. Misalkan, kita intensifkan koordinasi. Bagaimana kalau saya menuju pelibur di pantai ini aman atau tidak. Bagaimana pelabur. Jadi, tidak usah malu-malu. Misalkan saya mau kembali, tolong cuacanya seperti apa. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Guswanto untuk informasinya selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum.